Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada hari inilah, perjalanan kami dimulai. Kami menaruh barang, terpisah dengan orang tua, dan berangkat menuju Magelang. Selama 12 jam, kami duduk dalam bus. Dan pada akhirnya, kami pun tiba di lokasi lift-in. 19 Maret 2018, hari di mana kami memulai kegiatan lift-in setelah menghabiskan satu malam penuh dalam bus menuju Magelang. Walau masih terbawa kantuk dan lelah, semuanya sangat bersemangat membawa-bawaan menuju truk yang akan kami tumpangi. Kawan, beginilah situasi kelas 10A4 dalam truk terbuka menuju desa Gantang. Terlihat seru dan menyenangkan, bukan? Sepanjang perjalanan, kami disambut penduduk setempat. Menelusuri pepohonan, dan memandang desa sekitar yang masih sangat asli. Setelah kurang lebih 15 menit, kami akhirnya sampai di sebuah gereja di desa Gantang. Kami menurunkan barang, dan menyatah makan pagi yang telah disediakan oleh warga. Ada ayam, tempe, sayur, dan tentunya rupuk yang sangat lezat. Setelah makan pagi, tepatnya pada pukul 8.30, kegiatan kami dimulai dengan misal pembuka dan sambutan dari Romo. Lalu, tibalah saatnya kami pergi menuju desa kami masing-masing. Untuk para murid yang letak desanya jauh, telah disediakan truk terbuka dan angkot sebagai kedaraan. Kebetulan, desa Banyurip adalah tempat saya bermukim selama 4 hari ke depan bersama beberapa teman lainnya. Kalau di desa masih sejuk, rumahannya pun sangat asing di mata kami. Namun, walaupun jauh berbeda dari perkotaan, dari teknologi dan HP, ini menjadi lebih produktif dan tepat menemukan kesenangan, seperti bermain volley dengan teman-teman di Banyurip. Seperti biasa, di malam hari kami berkumpul bersama untuk berbagai cerita satu sama lain dan membuat refleksi. Hari yang melelahkan, namun pengalaman yang tak tergantikan. Nah, ini adalah kapal desa Banyurip, kawan. Di sinilah kami berkumpul yang dapat pengarahan, berdoa bersama, dan melaksanakan jalan salib. Pada malam harinya, kami mengikuti acara penyambutan di kapal. Kami semua saling memperkenalkan diri dan mulai mengenal warga desa dengan lebih baik. Malam hari telah tiba. Waktu untuk kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Di desa, kami selalu terbangun karena mendengar ayam berkokok. Hari ini, kami akan membantu membutuhkan atap salah satu rumah yang rusak. Tetap rumahnya cukup jauh dari tempat kami tinggal. Sifat gotong royang masih sangat kental di antara warga perdesaan. Ya, salah satu budaya yang sudah melakudar dalam perkotaan. Salah satu atap di kampung kami runtuh. Maka, warga sempat bergotong royang membantung perbaikinya. Kami juga itu membantu lho. Sungguh hari mau ini selesai di kampung ini. Terima kasih telah menonton. Kau temaniku kembali Tak aku tak tahu kemana lagi Kereta kencangku Bersamamu ku melaju Setelah begitu lama Tersisa air mata Banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan Masa-masa yang indah Ini adalah kegiatan pembuatan gula kelapa Yang juga dikenal dengan sebutan gula jawa Pembuatan gula dilakukan di atas kayu bakar yang minyala Karena membutuhkan suku yang tinggi Lalu dicetak setelah gula sudah mulai mengental Dengan cepat agar tidak kering Kami juga membantu orang tua kami Membutuhkan kayu bakar Sekarang kami mengajak para warga Untuk membuat kerajinan dari bungkus kopi bekas Sebagai kegiatan kerja sosial kami Kegiatan ini berlangsung dikampel Dan diikuti oleh para ibu dan anak Pertama-tama Bungkus kopi dibersihkan Dipotong Lalu dilipat Dianyam Dan dijahit Di malam hari Kami kembali berkumpul dan menulis refleksi Pagi esoknya Matahari terasa sangat terik Saya ikut bapak ke ladang untuk terakhir kalinya Saya sudah lebih mahir dalam mencangkul Dan membantu bapak menanam bibit baru Ladang bapak menanam cabai Sawi Dan masih banyak lagi Waktu terus berjalan Apa tak henti ku berharap Melihat senyumanmu walau sedetik saja Maafkan aku tak pernah mendengar Maafkan aku tak pernah mendengar Sebenarnya kegiatan ini sampai ke acara penghujungnya Acara perpisahan Setelah makan malam Kami berserta orang tua asur desa Banyuruk Terkumpul bersama di kapel Yang sudah terasa seperti rumah kedua kami disini Siswa sisi mengungkapkan pengalaman berharga Ucapkan terima kasih Dan tetap remunan maaf Lalu acara ditutup dengan nyanyi yang persembahan dari kami semua Menurut bapak acara live in Acara ini kegiatan ini Merepotkan bapak atau membagiakan bapak? Enggak Enggak sama sekali Gak ada yang merasa kerepotan gak ada Dengan senang hati Ada anak-anak yang bertempat disini Enggak merasa keberatan Pada pagi hari ini Kami meninggalkan desa Menaiki trakter buka Kemudian Menunggu saat kami akan menaiki sepeda Ku terus berlari Tanpa kaki Hinggalnya tiba saatnya kami naik sepeda Kami berjalan menuju tempat-tempat sepeda tersebut di parkir Dan suasana terasa sangat panas Karena matahari sangat terik pada saat itu Terus berjalan Ataik Kami pergi ke tempat membuatnya nanggina Dan tentunya Kami membuatnya sendiri Bagus ya Memperkenalkan ini guru olahraga kami Pak Arief Kemudian Kami melanjutkan perjalanan Dan mampir ke tempat membuatkan batik Dan mencanting pola yang sudah ada Dalam perjalanan Kami sempat berhenti di pinggir sawah dan bermain Lihat Lihatnya dilanjutkan dengan membuat boneka Yang diletakkan sebagai penghias pensil Lihatkan betapa lucunya Terakhir kami berkunjung ke cani bawang Di sana Ini melepaskan balon-balon Hari sudah malam saat kami tiba di hotel Dan kami ingin beristirahat Selamat datang di kamar kami Terakhir kami di pantai diri ini Kami dalam ketelawak masing-masing Membuat layang-layang dari kerangkai yang telah disediakan Kami kemudian berusaha untuk menerbangkan layang-layang kami Kami menaiki jeep yang besar dan menyusuri daerah sekitar pantai Kami dapat berdiri di belakang jeep dan benar-benar merasakan kuncangan ketika jeep berjalan Hal itu tentunya memacu adrenalin dalam diri kami Sebuah pengalaman yang tidak ada duanya Kami juga sempat berhenti Untuk meninggalkan kembandangan yang luar biasa indah Setelah sekian waktu Kami akhirnya sampai di bandara Adi Sucipto Kami makan siang sebentar di bus Sebelum turun dan masuk ke bandara Kami melalui pemeriksaan Kembali Ku ingin Kau disini Lalu melakukan check-in Kau disini Lalu melakukannya Lalu melakukan check-in Kau disini Lalu melakukan check-in Kau disini Dan itu, berakhirlah izin kami Sehebat, sebuah-sebuah dan sebuah-sebuah Kita akan terlalu kami lupakan